Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari dua tawari 33 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya, dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai Raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud, di sebelah barat Gihon, di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ovel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan Allah-Allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mesbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mesbah Tuhan. Mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya. Menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan, Allah Israel. 2 Tawarih 33 ayat 10 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah. Dalam penderitaannya itu ia merendahkan diri terhadap Tuhan Allahnya, dan berdoa mohon pertolongannya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah. Melakukan yang benar, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Saya dan istri terkejut menerima sepucuk surat dari Jason, seorang narapidana. Kami telah mengasuh anak-anak anjing hingga menjadi anjing terlatih untuk membantu para penyandang disabilitas. Anak anjing yang berhasil lolos akan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh para narapidana yang telah diajari untuk melatih anjing. Dalam suratnya, Jason mengutarakan penyesalan atas masa lalunya. Tetapi ia berkata, Snickers adalah anjing ke-17 yang pernah saya latih, dan juga yang terbaik. Saat melihat Snickers menatap saya, saya merasa akhirnya saya melakukan sesuatu yang benar. Jason bukanlah satu-satunya orang yang menyimpan penyesalan. Kita semua memiliki penyesalan. Manasye, Raja Yehuda, memendam banyak penyesalan. Dua Tawarih 33 menguraikan beberapa dari kejahatannya, mendirikan mesbah-mesbah dan patung-patung untuk penyembahan berhala, mempraktikkan ilmu sihir, dan mempersembahkan anak-anaknya sendiri. Ia bahkan menyeret seluruh bangsanya kepada jalan kejahatan. Tuhan menegur Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak mau mendengar. Namun, akhirnya Manasye tidak bisa lagi mengabaikan Allah. Bangsa Asyur menyerang, Manasye ditangkap dengan kaitan, lalu dibelenggu dan diangkut ke Babel. Kemudian, Manasye pun melakukan sesuatu yang benar. Dalam penderitaannya itu ia merendahkan diri terhadap Tuhan Allahnya, dan berdoa mohon pertolongannya. 2 Tawari 33 ayat 12, Allah mendengar permohonannya dan memulihkan kedudukannya sebagai Raja, Manasye lalu meninggalkan penyembahan berhala dan kembali beribadah kepada satu-satunya Allah yang sejati. Apakah berbagai penyesalan hidup mengancam untuk menggerogoti hidup Anda? Belum terlambat, Allah selalu mendengarkan doa pertobatan yang dinaikkan dengan rendah hati. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, penyesalan apa saja yang Anda miliki. Bagaimana Anda dapat menghormati Allah, dengan membiarkan dia menebus penyesalan Anda dan memakai Anda untuk melayaninya. Hal ini patut kamu ketahui, di bawah hukum Kerajaan Asyur, sudah lazim apabila Raja-Raja yang memberontak diasingkan sebagai hukuman. Tampaknya mereka yang berhasil menunjukkan kesetiaan kemudian dikembalikan ke tampuk Kerajaan mereka. Sejumlah ahli Alkitab percaya bahwa ada kemungkinan Manasye dihukum oleh Kerajaan Asyur karena membantu pemberontakan Babel melawan mereka. Pemberontakan yang dipimpin Sames Sumukin, penguasa Babel, bisa jadi Manasye didapati tidak bersalah atau ia diampuni. Faktor apapun yang menyebabkan kejatuhan Manasye yang memalukan dan pemulihannya kembali sebagai Raja. 2 Tawari 33 ayat 10 sampai dengan ayat 11, Manasye mengakui bahwa tangan Allah yang bekerja dalam semua itu. Kuasa Doa Orang Benar Dalam minggu ini kita akan membahas tema, Kuasa Doa Orang Benar. Sebagai orang percaya kita pun dapat mengalami kuasa doa itu asal hidup kita benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kita juga sering mendengar kesaksian dari saudara seiman yang mengalami pertolongan dan mujizat dari Tuhan karena doa. Namun sebelum kita berdoa, Yaakobus mengatakan bahwa kita harus saling mengaku dosa terlebih dahulu supaya doa kita didengar Tuhan. Banyak kisah dalam Alkitab yang menceritakan betapa berkuasanya doa orang benar itu. Ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat pun terjadi. Saat berhadapan dengan Ahab, Elia berkata, Demi Tuhan yang hidup, ala Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Maka yang terjadi adalah hujan benar-benar tidak turun selama tiga setengah tahun. Namun ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya turun hujan, langit pun menurunkan hujan. Tertulis, Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Begitu juga dengan Elisa, ketika ia berdoa, minyak dalam buli-buli seorang janda yang terlilit hutang tidak habis-habis sampai minyak itu dapat dijual, sehingga hutang-hutangnya terbayar, dan karena doa Elisa pula anak perempuan sunem yang mati hidup kembali. Contoh lain dapat juga kita baca dalam Yosua 10 ayat 12-15, di mana Yosua meminta kepada Tuhan agar matahari berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon, dan doanya terkabulkan. Luar biasa, itu adalah beberapa contoh bagaimana Tuhan menjawab doa dari orang-orang benar. Kekuatan doa sangatlah dasyat jika kita meyakininya. Alkitab menyatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan. Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun, masalah atau pencobaan. Doa mampu menggetarkan hati Tuhan, sehingga ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam sakit-penyakit. Dalam berdoa, segala dosa-dosa harus kita bereskan, dengan mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan, karena dosa menjadi penghalang utama doa kita sampai kehadirat Tuhan. Saat kita bertobat dan berpaling dari dosa, maka doa kita berkuasa dan mendapat kekuatan yang dasyat. Mengapa kita harus mengandalkan doa terlebih dahulu? Pertama, kita akan melihat pengalaman doa dari seorang Nabi. Pada waktu itu Nabi Elia sedang menghadapi kejahatan Raja Ahab dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Allah mau memakai Nabi Elia sebagai salurannya untuk menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan. Ketika Elia berdoa lagi langit menurunkan hujan, dalam kitab Yaakobus dicatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita dan karena ia telah bersungguh-sungguh berdoa maka Allah menyatakan perbuatannya. Dengan kata lain, Elia mengandalkan kuasa Allah sehingga Allah melalui Elia menyatakan perbuatan ajaib. Demikian juga kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan kuasa Allah supaya melalui kita, Allah juga mau menyatakan kemuliaannya. Kedua, dengan sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya maka doa seperti ini adalah doa yang memiliki kuasa. Dalam ayat 16 dicatat bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi sebelum ayat ini ada syaratnya yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi bukan hanya mengandalkan kuasa Allah saja, ayat ini juga mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengaku dosa. Jika kita mengakui kekuasaan Allah tapi tidak sadar akan kedudukan diri sendiri, maka doa kita akan menjadi semacam perintah syukur. Maksudnya adalah doa kita memang adalah doa syukur. Tapi waktu masuk doa permohonan, kita sepertinya sedang memerintahkan Tuhan harus menggenapinya. Doa yang manjur harus didahului dengan pengakuan dosa dan kelemahan kita. Karena itu, dalam doa kita tahu mengaku dosa-dosa sendiri dan siapa yang berkuasa. Doa seperti ini akan memiliki kuasa. Ketiga, dahulukan berdoa sebelum bertindak. Dalam ayat 13 dicatat, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi pada kita. Harus dahulukan doa bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama bukan terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan kecil. Di dalam segala situasi carilah dahulu dia. Karena kita sudah tahu kuasa Allah dan kekuatan doa, maka ingat, mari berdoa lah. Sebagai manusia, dalam keadaan lancar kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita baru sadar harus mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita, mari, berdoa lah, bersandar kepada dia dalam hal-hal besar maupun kecil. Karena hasilnya adalah kuasanya sangat besar. Maka dalam segala hal ingatlah untuk selalu mendahulukan doa karena Allah menunggu kita berkata, Mari, berdoa lah. Dengan memahami betapa pentingnya berdoa dan kesungguhan kita berdoa di hadapan Tuhan, maka kita akan menemukan setidaknya ada dua kuasa doa orang benar, yakni. Pertama, doa orang benar didengar Tuhan. Jika kita membaca Amsal 15 ayat 29, disebutkan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Hal senada juga kita bisa temukan dalam Masmur 34 ayat 16 dan 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi ini bisa berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita menyentuh sorga. Haleluya! Kalau kita merasakan seakan-akan doa kita mentok atau tidak menembus ke sorga, mari kita evaluasi diri kita. Jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Kedua, doa orang benar akan mengubahkan hidup kita. Sebagai orang benar, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja, arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yakni kesakitan, kesukaran dan penderitaan. Yabes berdoa, dia berseru kepada Allah Israel. Apa yang dia serukan? Perubahan hidup, Yabes berdoa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yabes pun mengalami perubahan hidup. Kalau doa Yabes mendatangkan kuasa untuk mengubahkan hidupnya, demikian juga dengan doa kita, saat keadaan dalam hidup kita sepertinya tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan. Berdoa lah, saat bisnismu dan keluarga kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Berdoa lah, saat lingkungan tempat tinggal kita, orang-orang yang kita kenal dan kasihi belum mengenal Tuhan Yesus, berdoa lah, maka akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Pertama, mari menjadikan doa sebagai skala prioritas dalam aktivitas kita setiap hari. Kita membuat doa sebagai tugas pertama kalau kita bangun pagi, saat kita memulai karya kita, studi kita, bisnis kita, pelayanan kita, del. Kedua, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa berarti kita harus dimulai dari saling mengaku dosa, saling mendoakan agar kita beroleh kesembuhan dan pemulihan, kita juga harus mendoakan orang lain, kota, bangsa dan pemerintah serta gereja kita. Dengan dukungan doa-doa kita, maka Tuhan akan bertindak menolong dan menyertai kehidupan kita. Karena itu, teruslah berdoa jangan jemuh-jemuh karena Tuhan mendengar semua doa-doa kita. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Bapak, terima kasih, karena engkau selalu mendengar doaku yang jujur. Amin, sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.